Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali perjumpaan kita ini dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita Salah satu kenikmatan yang tiada terkira harganya adalah rasa dan sehat Oleh karena itu mari kita syukuri dengan membaca kalimat Tuhamid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang selalu kita rindukan sahabatun Udmanya ketika kita di dunia dan di akhirat gelap Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan membawa keberkahan bagi hidup kita Ada pun kali ini yang masih berkaitan dengan bulan rojab Maka khusus bulan rojab ini kami berbanyak informasi tentang amaliyah sunnah di bulan rojab Ada pun judulnya adalah sebagai berikut membaca sayyitul istighfar Tiga kali di bulan rojab Akan diampuni dosanya dan dilancarkan Bagaimana itu Bagaimana itu Bulan rojab itu lebih baik daripada yang diluar bulan rojab Ada amaliyah sunnah Ada amaliyah yang sangat berguna untuk menyingkirkan hambatan doa kita kepada Allah Yang berupa dosa-dosa yang kita perbuat Tak lain hanya dengan istighfar Istighfar ini ibaratnya rinsu dosa manusia Maka dengan memperbanyak istighfar Maka insyaallah dosa-dosa kita akan semakin menipis Dan insyaallah akan semakin menjadi bersih Karena terhapus oleh istighfar ini Lantas apa hubungannya dengan rezeki Dan apa hubungannya dengan dosa Dosa itu bisa menghambat Dua hamba Jika doa hamba dihambat oleh dosa kita Maka doa sulit untuk bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika diampuni dosanya Insyaallah rezeki akan dilancarkan Kemudian Kaitannya dengan istighfar Ini Rasulullah pernah bersabda Yang artinya sesungguhnya Seorang hamba boleh tertahan rizkinya Rizkinya tertahan Karena apa? Karena dosa yang dilakukannya Jadi kalau seseorang melakukan dosa Maka akan menghambat doa kita Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hiban dan Ibnu Majah Lalu Orang yang terhambat rizkinya Boleh jadi karena dosa-dosa yang ia lakukan Lalu bagaimanakah untuk menghapus itu Menyingkirkan itu Tidak lain adalah Dengan memperbanyak istighfar Disini ada Sayyidul istighfar Rajanya istighfar Yang Lebih Kuat lagi Menghapus dosa-dosa kita Karena Keampuhannya Lalu seperti apakah Lafal dari Sayyidul istighfar itu Yaitu Demikian A'udhu B'lai binasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta Kholaktani Wa Ana Abduka Wa Ana Ala Ahdika Wawakdika Mastatoktu A'udhubika Mingsar Rimasona Tu Abu Ulaga Bini Matika Alaya Wa Abu U Bidambi Faghfirli Fa Innahu La Yaghfirud Dunuba Illa Anta Itulah Lafal Dari Sayyidul istighfar Yang Artinya Adalah Ya Allah Engkau Adalah Tuhanku Tidak 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 Tuhan Kecuali Engkau Engkau Yang Menciptakanku Dan Aku Hambamu Dan Aku Di Atas Ikatan Janjimu Ya Allah Dan Aku Akan Menjalankannya Dengan Semampuku Aku Berlindung Kepadamu Dari Dari Sesungguhnya Tidak 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 Yang Mengampuni Segala Dosa Kecuali Engkau Ya Allah Itulah Arti dari Sayyidul istighfar Yang Luar Biasa Lalu Bagaimana Kita Mengamalkannya Khususnya Diberang Rojab Ini Maka Diberbanyak Kalau Biasanya Kita Membaca Sayyidul istighfar Itu Ketika Kita Solat Toba Tetapi Ini Mari Kita Berbanyak Dengan Membaca Pada Waktu Pagi Dan Petang Pagi Itu Setelah Subuh Atau Setelah Kita Selesai Selat Subuh Kemudian Petang Itu Bisa Menjelang Maghrib Dan Bisa Sesudah Maghrib Sangat Ringan Berapa Kali Tiga Kali Tujuannya Apa Memohon Ridha Allah Untuk Apa Menebus Dosa Dosa Kita Kita Merasa Berduga Mohon Ampun Lalu Kita Berjanji Untuk Tidak Mengulanginya Caranya Dengan Membaca Istighfar Yang Namanya Sayyidul Istighfar Ini Kemudian Yang Yang Perlu Diketahui Selanjutnya Adalah Mendawamkan Apa Yang Kita Kerjakan Dengan Selalu Kontinu Terus Tidak Pernah Ada Jedanya Jadi Pagi itu Bisa Pukul Tujuh Bisa Pukul Enam Bisa Pukul Delapan Masih Pagi Sore Bisa Pukul Lima Bisa Pukul Tujuh Bisa Pukul Delapan Itu Bisa Jadi Sangat Ringan Sangat Mudah Maka Perbanyaklah Untuk Berdoa Di tempat Yang paling Manjur Yaitu Waktu Setelah Surat Subuh Setelah Surat 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 Semuanya Makom Mustajibah Maka Gunakan Untuk Berdoa Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Dan Apabila Ada Kesalahan Itu Semata Mata Kami Yang Melakukan Dan Barangkali Ada Benarnya Itu Semua Allah Subhanahu Wata'ala Yang Punya Alhamdulillah Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh